Atau Alobank Festival 2022 yang digelar selama kurun waktu 20 hingga 22 Mei 2022 di Istora Senayan, Jakarta diprediksi akan dihadiri sekitar 30 ribu orang per hari. Selama 3 hari, Alobank Festival 2022 yang merupakan bagian dari rangkaian Grand Launching aplikasi Bank Digital PT Alobank Indonesia TBK ini juga menggelar berbagai konser yang diisi musisi lokal dan internasional, pasar makanan, instalasi seni, beauty and travel fair hingga job fair. Khusus job fair CT Corp yang juga merupakan pemilik dari Alobank Indonesia memastikan akan membuka 2.200an loongan pekerjaan. Antara lain untuk CT Corp Digital, CNN Indonesia, Sian Bis Indonesia, Bank Mega, Coffee Bean & Tea Leaf dan juga Antafaya Group serta Alobank. Dan untuk mengetahui secara langsung seperti apa keramaian dari sesi pembukaan loongan pekerjaan di Alobank Festival 2022 dan apa saja rangkaian acara menarik lainnya yang perlu kita ketahui kita bergabung dengan jurnalist NBC Indonesia Ratu Rina yang ada di Istora Senayan, Jakarta. Ratu, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda di sana? Ya halo Gibran, semakin dekat menuju Alobank Festival 2020 yang merupakan bagian dari acara peluncuran Alobank. Gibran, di belakang saya ini sudah banyak sekali penonton yang akan hadir di acara Alobank Festival 2020 ini mereka rata-rata sudah datang sejak tadi pagi memang diprediksi akan ada sekitar 30.000 pengunjung yang hadir di Alobank Festival ini perharinya karena memang di acara ini akan berlangsung selama 3 hari yakni 20 hingga 22 Mei 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Selama 3 hari Alobank Festival 2020 ini bakal menggelar berbagai konser yang diisi musisi lokal dan internasional, bazar, makanan, instalasi seni, beauty and travel fair hingga job fair. Untuk job fair sendiri memang ini semua ada di sini karena memang konsepnya ini adalah all-in-one festival. Untuk job fair sendiri ini CTKop membuka ribuan lowongan pekerjaan bagi yang sedang mencari kerja di mana lewat CTKop Recruitment akan tersedia 2.200 lowongan di puluhan perusahaan yang berada di bawah naungan CTKop yang terbuka untuk umum. Lowongan ini antara lain seperti CTKop Digital, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Bank Mega, Coffee Bean and Tea Leaf, Antafaya Group dan juga Alobank. CTKop Recruitment sendiri ini memang berbarengan atau bersamaan di selenggarakannya bersama juga dengan festival konser musiknya yakni 20 hingga 22 Mei di Istora Senayan, Jakarta. Sementara untuk konser musik saya sendiri ini memang akan digelar lebih dari, diisi lebih dari 30 musisi lokal dan internasional. Para musisi tersebut ini akan dibagi menjadi 2 area yakni special show dan juga special outdoor show. Pecinta Kpop khususnya ini ada NCT Dream akan tampil sebagai penampil utama di special show hari pertama yakni hari ini yang bertajuk Alobank Grand Launching. Mereka juga akan berbagi panggung bersama musisi papan atas lokal yakni seperti Kahitna, Raisa, Rizky, Fabian dan juga Dewi Persik. Selain itu panggung outdoor juga akan diisi oleh penampilan musisi lainnya yakni ada Nadine, Amiza, Pamungkas dan masih banyak lagi. Untuk Red Velvet sendiri ini akan hadir di hari kedua yakni besok 21 Mei 2022 yang akan tampil di special show atau di indoor show yang ada di Alobank Festival 2020. Masih banyak lagi musisi yang akan tampil. Gibran, kembali ke Anda. Terima kasih telah menonton!